Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya, oh iya, sorry, sorry Pernah kan? Sebelumnya perkenalkan dulu Ada Nomor saya Alan Sinurum Ahmad, biasa dipanggil Alan Ini 14, 18, 11, 13, 13, 4 Saya Pusin India, yang 136 Saya Palen di Nisanda, yang 131 Aku pacarnya Palen, Pramada di Nisan 33 Tapi bohong Di sini akan kami jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari pengapuran itu sendiri Ini teman-teman, jadi menurut Harja Harja Winangun, Wak Menurut Harja Wigeno, pengapuran adalah pemberian kapur ke dalam tanah Padamunya bukan karena tanah kekurangan lusur falsium Tetapi karena tanah terlalu masam, teman-teman Oleh karena itu, pH tanah perlu dinaikkan agar lusur-lusur seperti fosfat Mudah diserap tanaman Ngomong-ngomong, tujuannya apa ya tolong-ngomong dari pengapuran ini? Kalian tau gak? Aku gak tau, taunya manfaat ya? Iya Manfaat dulu aja ya? Iya Jadi di sini ada 3 manfaat utama dari kolom pengapuran Yang pertama, yaitu pengapuran dapat meningkatkan efek pemupukan Nah yang kedua, pengapuran dapat membantu untuk mencegah perubahan pH yang lebar Dan yang ketiga, pengapuran juga menambah kalsium dan makna kalsium yang penting dalam fisiologikan Lalu ada macam-macam pengapuran tuh apa aja sih? Ada yang tau gak? Ada dong, pacarnya tau dong Pacarnya Dhani tau dong, ini Dhani ini pacarnya dong Ayo, boleh dong Jadi boleh dijelasin nih? Boleh dong Pengapuran itu ada-bahannya itu ada kapur pesanian, ada kapur cepat, ada karakterak dasar, dan ada kapur kaya Matem Nah, di kapur cepat ini tidak disarankan karena selain harganya yang cukup mahal Juga di kapur cepat ini bisa meningkatkan kelihatannya secara hidratis, dan itu bahaya bagi kehidupan seseorang di tanah Terus, kapur pertanian itu kapur yang efektifitasnya cukup baik diantara empat tanah itu Dan bahannya lebih mudah digunakan, tinggal dihaluskan, dan harganya juga terjangkau Sedangkan kapur cair, sekipun juga mudah digunakan, tapi dalam pengaplikasiannya, kapur cair membutuhkan bahan yang lebih banyak Dan yang terakhir, ada kerak dasar Kerak dasar, kembangan dari kerak dasar sendiri itu tidak diproduksi secara umum, jadi susah untuk didapatkan Meskipun aktivitasnya juga sama-sama dikembangkan, mungkin untuk dijadikan bahan pengapuran Jadi gitu teman-teman, udah dijelasin manfaat, udah dijelasin macem-macem, teman-teman bisa memilih yang paling efektif buat pemidayaan teman-teman yang mana Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Dhani, tentang Aku pacarnya palen, mau menjelaskan, tentang cara pengapuran Tentang caranya gimana? Caranya ya ditampurin Ya bener dong, temen-temennya Beneran sayang Ayo dong sayang Ayo sayang Jadi kalau pengen mengapurin tambak, barangkali yang habis sonton video ini langsung ditambak, lahan buat tambak Saat hektar, cus Ya Jadi caranya sebelum dikasih air itu, kita keringin tanahnya terlebih dahulu dibolak balik Atas kering, bawah kering, bawah kering, bawah kering, harus kering Keseluruhannya kering Nah Ya Dan kalau kolam yang digaburin itu kering tanahnya Abis itu Kita Eh eh Kecil-kecil saja Ditumbuk Ya ditumbuk nih Bisa dikecil-kecil aja Gampang kapurnya terata Agar halus Agar halus Aduh-aduh Ini Dari bahan-bahan kapurnya yang tadi itu yang udah dijelaskan Jadi salah satu Nah kapurnya itu diratakan ke kolamnya Di kolam tanpa air yang tanahnya udah kering Sampai rata Mantalah itu Bisa Pake kereta Atau Jermong Atau Kontainer Atau Gede kan Iya kontainer luar Kan bisa juga ditaburkan ga sih Iya Kan nanti kontainernya naburin Itu kalau lahannya luas ya Iya Terus nunggu sakit air kurang lebih 3 hari ya Apapun yang merata Ditubu kurang lebih 3 hari teman-teman Lalu Bisa tau Ngeringinnya salin Ngeringinnya salin Iya Pokoknya Dipake dulu Rata Ampe rata Pasti kabur Ampe rata Sudah Diratain juga Sama-sama banyak Nah Abis itu Kemarin Kita juga Abis baktum nih Juga kemarin Tiba-tiba tadi Minggu lalu Jadi kita pengapurannya Jadi kita pengapurannya Adem nih Oh oke Jadi sampai saat ini aja Sampai saat ini Jadi sampai Apa Jadi sampai Sehingga aja teman-teman Video dari kami Kami berharap Sedikit banyak video ini bermanfaat bagi teman-teman Terima kasih Sudah menonton video ini Kami mohon maaf segala Sebenarnya juga Banyak kurangnya teman-teman Terima kasih Jangan lupa di Like Comment Dan Subscribe Ya sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Teman-teman